soal selanjutnya silahkan dijawab teman-teman ini yang langkah tadi memang harus dilakukan dengan cepat dan nanti teman-teman bisa menentukan pakai uji yang mana terima kasih terima kasih oke sudah ada yang menjawab kita bahas jadi yang ditanya adalah uji hipotesis yang paling tepat intinya pokoknya ditanya si uji hipotesis mana yang kita pakai ingat tadi 5 langkahnya 1, 2, 3, 4, 5 yang pertama adalah komparatif versus korelatif yang kedua itu numerik versus ordinal versus nominal yang ketiga itu adalah berpasangan versus jomblo yang keempat itu dua kelompok versus lebih dari dua kelompok yang kelima itu adalah normal versus abnormal nah gitu ya kita untuk menentukan komparatif versus korelatif pokoknya kita cari variable bebas dan terikatnya dulu kita tentukan nah disini ada efek lingkungan kerja dan ada dry eye syndrome ada DES udah jelas DES ini pasti dia adalah variable terikatnya gitu kan karena dia penyakit sedangkan lingkungan kerja ini kan faktor risikonya dia adalah variable bebas nah sekarang untuk menentukan komparatif korelatif kita harus tahu variable bebasnya berapa gitu nah disini kita lihat ternyata yang dibandingkan adalah lingkungan kerja dengan AC dan yang tidak pakai AC yang di lapangan berarti variable bebasnya ada dua ya udah berarti udah jelas bahwa ini adalah komparatif dibuletin aja deh komparatif begitu kan nah kemudian kita lanjutkan si variable terikatnya skalanya apa nah disini diukur dengan skirmertes dinyatakan dalam milimeter berarti dia pasti angka dong berarti dia adalah numerik nah selanjutnya berpasangan atau tidak kita lihat disini pengukuran dilakukan satu kali berarti dia gak ada pasangannya jomblo kelompoknya berapa oh tadi udah dijawab dua berarti yang dua nah kemudian yang normalitas ini kita gak lihat sama sekali berarti udah gak usah kita bahas udah deh dua nuri berarti berarti kan sama dengan T kemudian dia jomblo jadi dia T pertama kan berarti ini udah salah kemudian dia jomblo berarti ini salah jawabannya adalah D jadi ini Hieron dan Santi udah benar lanjut silahkan dijawab soal nomor 7 hati-hati dengan soal ini ya terima kasih terima kasih terima kasih oke sudah ada yang menjawab ya nah kemudian disini ditanya uji hipotesis lagi gitu kan yaudah kita pakai lima step yang tadi sama-sama aja gitu ya nah kemudian kita cari variable bebas dan terikatnya gitu kan nah disini ada kadar beta amyloid ada demensi alzheimer gitu nah ini dua-duanya bukan dua-duanya adalah penyakit maksudnya kondisi gitu ya bukan perlakuan jadi gak ada faktor risiko tapi yang mana nih maksudnya yaudah kita lihat aja yang dibandingkan itu yang mana oh ternyata yang dibandingkan adalah kadar beta amyloid berarti nanti si alzheimer nyalah yang akan mempengaruhi kadar beta amyloid berarti si alzheimer ini adalah variable bebasnya kadar beta amyloid akan menjadi variable terikatnya oke lanjut deh sama seperti tadi langkahnya variable bebasnya ada berapa ternyata disini alzheimer dibagi jadi tiga kelompok gitu kan jadi variable bebasnya tiga nih berarti dia jelas adalah penelitian komparatif dan juga di step 4 dia lebih dari dua kelompok nah kemudian di step 2 skala dari variable terikatnya apa gitu nah disini gak dikasih tau sih tapi kalau namanya kadar itu paling mungkin ya berarti dia akan dinyatakan lewat angka gitu kan berapa persen atau berapa gram per desiliter gitu berarti di dua ini adalah numerik nah kemudian langkah tiga dia berpasangan atau tidak nah disini kan kita tidak melihat kan ada dikasih tau diambil data satu kali atau dua kali gitu nah tapi dengan logika kita ini kadar beta amyloid kan ditentukan sama kondisinya dan kondisinya ya udah cuma bisa dites satu kali aja berarti dia adalah yang tidak punya pasangan gitu atau jomblo nah normalitas nih karena gak disebut sama sekali jadi gak usah kita bahas udah deh lanjut lebih dari dua nuri sama dengan anova tadi ingat kan nah kita lihat mana yang anova ternyata cuma yang ini doang kemudian dia bilang one way nah berarti sesuai nih sama jomblo kan one way kalau misalkan yang dia berpasangan itu ada yang namanya repeated anova nah tapi ya sudah kita sesuai nih dengan jawabannya high round jawabannya adalah E one way anova nah lanjut ini sudah dibahas tadi terus ini kan nanti ada p-value dari uji normalitas kita udah ngomongin tadi ya intinya kalau misalkan P-nya besar itu artinya bagus sedangkan kalau P-nya kecil itu artinya buruk untuk normalitas nah tapi untuk uji hipotesis itu nanti kebalik teman-teman jadi kalau misalkan kompilatif korelatifnya P-nya besar itu malah yang buruk sedangkan sebaliknya kalau P-nya kecil itu dia yang bagus nah apa sih maksudnya bagus buruk ini kalau normalitas kan tadi kalau bagus yang normal kalau buruk yang gak normal sedangkan kalau bagusnya komparatif korelatif kalau yang komparatif itu ada beda secara signifikan jadi kita bisa bilang oke obat A ini benar-benar lebih bagus dibandingkan yang B jadi ada bedanya sedangkan kalau korelatif bagusnya gimana itu bisa dua kalau pengaruh signifikan jadi bisa risiko atau bisa proteksi gitu jadi kalau gak berpengaruh justru jelek karena kita gak bisa beri rekomendasi kalau risiko berarti misalkan kita bisa bilang jangan ngerokok nanti bisa kanker paru kalau proteksi justru kan kebalikannya misalnya ngerokok aja yang banyak nanti melindungi dari kanker paru gitu oke kemudian ini kekuatan korelasi jadi nilai R kecil gitu kekuatan korelasi gampangnya gini ada 0 ada minus 1 ada positif 1 0 ini tidak pengaruh minus 1 ini adalah proteksi plus 1 ini adalah risiko nah jadi semakin ke 1 atau ke minus 1 itu dia yang sangat kuat sedangkan kalau semakin ke 0 itu yang sangat lemah karena gak ada pengaruhnya gitu nah ini kan ada 5 nih tinggal dibagi rata aja teman-teman jadi kalau dari 0 sampai 1 misalkan ini 0,4 0,6 0,8 gitu kan berarti ya sangat lemah ini 0 sampai minus 2 eh sampai 0,2 gitu nah sedangkan kalau yang 0,8 sampai plus 1 itu berarti sangat kuat ya digabung aja ini berarti lemah ini berarti cukup ini berarti kuat gitu begitu pula dengan yang ke negatif dari sangat lemah sampai sangat kuat kalau dekat-dekat negatif 1 gitu ya gampang ya oke sekarang teman-teman kerjakan nomor 8 silahkan dijawab teman-teman selamat menikmati terima kasih oke sudah ada yang jawab nih ya oke jadi kita lihat nih kalau untuk soal ini ditanyakan interpretasi hasil yang tepat gitu nah kita lihat jawabannya oh kalau kita lihat-lihat ini 2 itu dia adalah hasil dari uji normalitas sedangkan yang ini 3 ini dia mau bisa dipercaya signifikan secara statistik itu adalah hasil dari uji hipotesis hipotesis nah jadi kalau misalkan uji hipotesis itu yang tadi uji komparatif maupun korelatif nah disini kita lihat deh ternyata yang diuji cuma normalitas saja gak ada dia sebut-sebut uji hipotesis jadi udah pasti jawabannya bukan yang di bawah ini tinggal tentuin kan dia mau yang A atau yang B disini disebutkan data lama pemakaian untuk uji normalitas itu 0,011 berarti dia di bawah 0,05 ya kan artinya dia itu adalah abnormal sedangkan kalau yang ini 0,246 artinya di atas atau sama dengan 0,05 artinya dia normal disini dua-duanya distribusi normal padahal sama pemakaian itu distribusinya abnormal tadi kan berarti jawabannya benar nih Hayron dan Santi jawabannya adalah B lanjut ke soal nomor 9 silahkan dijawab teman-teman ini kalau yang saya bilang adalah soal-soal 3 detik karena kalau teman-teman bisa dapat kata kuncinya dalam 3 detik bisa terjawab silahkan dijawab teman-teman terima kasih terima kasih oke mantap jadi ingat aja yang tadi teman-teman kalau ditanya interpretasi hubungan variable kemudian opsi jawabannya ini kan udah menjurus banget ke kekuatan korelasi tinggal cari nilai R-nya ini udah dikasih nah tadi ingat aja dari 0 sampai 1 itu kan ada 0,2 0,4 0,6 0,8 sampai 1 gitu jadi 0 sampai 0,2 ini adalah sangat lemah ini adalah lemah 0,4 sampai 0,6 itu cukup 0,6 sampai 8 itu kuat 0,8 sampai 1 itu sangat kuat ini kan 0,89 udah jelas bahwa ini letaknya ada di tengah sini jadi jawabannya benar nih Hieron jawabannya adalah E sangat kuat karena dia di range 0,8 sampai 1 oke sip itu kita sudah menyelesaikan metpen metodologi penelitian jadi kita lompat ke ilmu kesehatan masyarakat ke IKM oke oh tadi ada ini ya ada pertanyaan nih dari Hieron soal di oke ini nanti kita bahas di akhir aja ya jadi kita lanjut dulu ke pembahasan nanti akan dijawab di akhir sesi oke sekarang kita akan bahas IKM ya jadi pertama ada 5 perintip kedokteran keluarga jadi ada 2 paket nih sebenarnya yang ini mirip-mirip kemudian beda sendiri yang beda sendiri ini kontinu namanya aja kontinu lanjutkan berarti setelah terapi dia dilanjutkan dengan follow up dengan kontrol dan kalau yang paket atas ini dia itu sama-sama artinya lengkap bedanya kalau holistik itu kan depannya H berarti human manusia jadi aspek-aspek manusia nih biologi psikologi sosial spiritual sedangkan kalau yang komprehensif itu lebih ke tahapan tata laksana jadi promosi prevensi nanti ini akan kita bahas nah kemudian kalau yang bawah ini kan ada kalian lihat 3 huruf pertamanya aja K itu stands for kerjasama jadi sama nih dua-duanya bedanya kalau koordinatif kan O dengan O berarti dia sama-sama profesional sedangkan kalau kolaboratif kan O dengan L berarti antara profesional dengan pasien dan keluarga pasien gampangnya gitu ya oke kemudian strategi promosi ini lihatlah sasaran utamanya jadi dia primer itu kalau misalkan yang diincar adalah masyarakatnya secara langsung gitu sedangkan kalau sekunder yang diincar ini adalah influencer atau orang yang punya pengaruh kemudian kalau misalnya untuk yang tersier itu adalah untuk ruler atau leader jadi orang yang membuat peraturan oke ini sepertinya ada yang tidak di-mute kita lanjutkan ya intinya pokoknya bedakan dari si sasaran utamanya aja apa yang kita lakukan apa yang kita harapkan hasilnya itu pokoknya berkaitan sama ketiga sasaran utama tadi tingkatannya nah kemudian metodenya metode itu bisa perseorangan bisa kelompok kalau perseorangan itu yang pakai kita bantuin itu adalah bimbingan kalau yang kita tanya-tanya doang itu adalah interview sedangkan kalau kelompok itu akan tergantung sama dia kalau kelompoknya besar banget dia cuma bisa satu arah jadi narasumbernya aja yang ngomong sedangkan kalau kelompok kecil dia bisa dua arah jadi bisa diskusi bisa simulasi nah kemudian ini medianya jadi bentuknya ada yang bahan bacaan jadi harus dibaca dulu sama targetnya ada bahan praga yang gak usah dibaca kemudian ini cara produksi pasti teman-teman udah pada paham kemudian metode ini yang ditambahkan cuma yang masa jadi ini adalah yang ditargetkan untuk menyasar ke banyak banget orang makanya biasanya dia pakai media elektronik pakai whatsapp misalkan atau pakai metode outdoor bikin billboard atau poster-poster cetak nah kemudian ini yang tadi tata laksana komprehensif itu lima level ini jadi ada level primer ada level sekunder ada level tersier nah bedanya apa sih kalau misalkan primer itu menyasar orang yang sehat kalau yang sekunder itu targetnya orang yang sakit tapi belum cacat kalau yang tersier itu yang sakit dan udah ada kecacatan nah kalau yang promotion dan protection bedanya gimana jadi kalau yang promotion itu pertama sifatnya langsung eh sorry sifatnya tidak langsung jadi misalkan penyuluhan kita kasih tahu orang caranya cuci tangan nah tapi nanti terserah orangnya kan mau cuci tangan atau enggak makanya proteksinya nggak langsung dan juga dia biasanya penyakitnya secara umum misalkan cuci tangan nggak hidup sehat gitu-gitu nah tapi kalau specific protection itu dia langsung proteksinya jadi misalkan vaksinasi itu kan ketika divaksinasi orangnya nggak perlu ngapa-ngapain lagi dia udah terproteksi dan biasanya juga penyakitnya itu spesifik jadi misalkan vaksin covid ya bisa melindungi buat covid gitu nah terus selanjutnya yang sekunder sampai tersier jadi gini orang kan pertama sakit dulu kemudian setelah sakit dia nanti bisa ber apa ya menjadi tambah parah gitu menjadi cacat nah pertama waktu sakit itu kita harus melakukan yang namanya early diagnosis diagnosis awal secepat-cepatnya deteksi dini kita tahu bahwa dia sakit secepat mungkin dan kita berikan tata laksana awal atau prompt treatment gitu-itu waktu sakit nah kemudian setelah itu kita cegah nih biar orang sakit ini tidak berubah menjadi cacat makanya disini ada disability limitation gitu misalkan orang DM kita mau cegah dia punya ulkus pedis gitu kita kasih sandal DM nah itu adalah disability limitation nah kemudian kalau udah cacat baru kita lakukan rehabilitation supaya dia fungsinya ada yang membaik gitu misalkan pasien stroke udah gak bisa jalan kita latih kita fisioterapi misalkan gitu oke sekarang silahkan dijawab nomor 10 oke yang ditanyakan sasaran primer ya kemudian jawabannya ya sudah jelas masyarakat secara langsung setuju nih dengan Hiram dan Santi jawabannya adalah D lanjut soal nomor 11 itu tadi soal yang bisa dijawab tanpa kasus ya tanpa baca kasusnya coba silahkan dijawab nomor 11 oke ini yang ditanya adalah ini ya pemasangan yang ditanya adalah pemasangan kelambu bukan 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 ini oke sip udah bener ya pemasangan kelambu kan sifatnya langsung proteksinya kemudian dia juga spesifik nih dia udah nulis malaria gitu kan oke ini bener nih Hiram dan Santi jawabannya adalah B lanjut soal nomor 12 silahkan dijawab teman-teman terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebanyak-banyaknya yang mau diajakan, berarti metode yang cocok, sesuai namanya saja, metode masa. Yang mana bisa ceramah, bisa juga metode lain, kayak misalkan elektronik, kemudian metode cetak, kemudian metode outdoor. Pokoknya targetnya adalah masa. Jadi jawabannya B. Oke, sebelum kita melanjutkan, karena ini waktunya sudah dekat 17.45, jadi kita break isioma dulu, saya kembalikan dulu ke Almahir. Ya, baik, terima kasih Dr. Yoda. Jumlah perkenalkan diri di sini, saya Siki, selaku moderator pengganti Almahir. Seperti yang saya dijelaskan sebelumnya untuk waktu.